Sitangan Halilin terjilid 21. Aku tidak peduli. Yang jelas, si Waobeng ini tidak bersalah dan aku akan membelanya terhadap tuduhan siapapun juga. Nanti dulu, IYIN, biarkan aku yang mengambil keputusan, kata si Waobeng lalu dia menghadapi tujuh orang itu. Locian PWE, aku siap untuk dihadapkan di pengadilan manapun karena memang aku sama sekali tidak pernah melakukan semua kejahatan yang dituduhkan tadi. Aku tidak takut menghadapi fitnah ini. Bagus, kalau begitu tugas kami menjadi ringan dan kami tidak harus mempergunakan kekerasan kata si Jenggot Panjang. Tidak tanda seru dengan suara melengking IYIN melompat ke depan Siobeng seolah hendak melindunginya. IYIN tanda seru gadis itu membalik dan menghadapi Siobeng. Matanya mengkilat mukanya merah karena marah. Siobeng, jangan bodoh. Semua yang dituduhkan padamu itu hanya ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin hanya fitnah yang disebarkan orang-orang yang tidak suka kepadamu. Kedua, mungkin saja ada orang yang menyamar sebagai engkau dan melakukan semua kejahatan itu semata metu untuk merusak namamu agar engkau dimusuhi semua orang. Kalau engkau menyerah, berarti engkau menyerahkan nyawa karena orang-orang yang sudah termakan fitnah seperti tujuh orang tua bodoh itu pasti akan membunuhmu. Sebaiknya kita menyelidiki sendiri siapa yang menyebar fitnah ini dan menangkap pelakunya untuk membersihkan namamu. Mendengar ucapan IYIN yang keras ini Siobeng terpegun. Benar juga, pikirnya, dan ia mengangguk. Kurasa engkau benar, IYIN. Lalu dia menghadapi tujuh orang itu. Jitwi locian PWE, maafkan aku. Aku akan pergi sendiri melakukan penyelidikan dan aku akan menyerat orang yang menyebar fitnah itu kehadapan locian PWE si tangan halilintar. Seperti yang kami katakan tadi, engkau harus ikut kepada kami untuk menghadap pengadilan. Kami tidak dapat melepas engkau begitu saja setelah engkau memperkosa dan membunuh seorang murid wanita kami. Menyerahlah, atau terpaksa kami akan menyerangmu. Seranglah kalau kalian berani, kalian orang-orang tua yang mengaku pendekar akan tetapi bodoh dan ngawur IYIN berdiri menghalang seolah hendak melindungi Siobeng. Tujuh orang itu mencabut pedang mereka dan dengan muka membayangkan kemarahan. Mereka mengepung. IYIN juga marah dan ia mencabut Leong Chu Kiam, melintangkan pedang itu depan dada dan siap melawan Kang Lam Jit Hiap. Siobeng memperhatikan gerakan tujuh orang yang mengepung itu dan diam-diam terkejut. Mereka itu membentuk Kiam Tin, barisan pedang, dan melihat kedudukan mereka, Tujuh orang pendekar pedang itu membentuk Jit Seng Kiam Tin, barisan pedang tujuh bintang. Agaknya IYIN, yang menjadi putri tunggal si pedang sakti tanpa tanding, juga mengenal barisan pedang yang tangguh itu. Maka sambil berteriak melengking ia sudah mendahului mereka dan menerjang sambil berseru, lihat pedang. Sinar pedang bergulung-belung menyambar ke arah tujuh orang itu. Tujuh orang itu terkejut sekali. Mereka maklum bahwa putri Butek Sin Kiam, biarpun masih begitu muda, tentu memiliki ilmu pedang yang amat dasyat, maka mereka membentuk barisan bintang dan mereka bergerak secara sambung menyambung dan saling melindungi. Kemana pun sinar pedang IYIN menyambar, selalu pedangnya bertemu dengan tangkisan-tangkisan tujuh buah pedang. Memang tujuh orang itu merasa betapa tangan mereka yang memegang gagang pedang tergetar hebat, akan tetapi bagaimanapun juga, sebatang pedang IYIN tentu saja kewalahan menghadapi pengeroyokan tujuh pedang lawan. Tiba-tiba Syaobeng menangkap lengan kiri IYIN dan menarik gadis itu untuk melarikan diri. IYIN, kita pergi katanya sambil menerjang ke kiri. Dua orang yang berada di kiri cepat menggerakkan pedang mereka untuk mencegah larinya Syaobeng akan tetapi dua kali kaki kiri Syaobeng menyambar dan dua orang itu terpelanting roboh. Kesempatan itu dipergunakan Syaobeng untuk menarik IYIN lari dengan cepat meninggalkan para pengeroyok itu. Setelah berlari jauh dan tidak dapat dikejar Kang Lam Jip Hiap, IYIN meronta, melepaskan lengan kirinya yang dipegang tangan kanan Syaobeng. Eh, Syaobeng, engkau ini bagaimana sih? Aku membelamu dari mereka, malah engkau memaksa dan mengajak aku lari. Memalukan benar. Kau kira aku takut melawan Jip Seng Kiam Ting mereka? Bukan begitu, IYIN. Aku bahkan yakin engkau akan mampu mengalahkan mereka. Akan tetapi kalau kita kesalahan tangan melukai atau membunuh mereka, namaku menjadi semakin terkenal sebagai seorang penjahat yang memusuhi para pendekar. Akan tetapi mereka keras kepala, hendak menangkapmu. Untuk itu, mereka tidak dapat disalahkan, IYIN. Coba bayangkan, andai kata kita yang mengalami hal seperti itu, anaknya diperkosa lalu dibunuh orang, bagaimana rasanya? Tentu saja mereka menjadi mati gelap, pikirannya tidak begitu jernih lagi, adanya hanya luapan nafsu amarah dan dendam. Apalagi tanda-tandanya sudah begitu jelas. Penjahat itu lengan kirinya buntung dan berjuluk si tangan halilintar. Keadaan dan julukan penjahat itu sama benar denganku, maka dapat dimaafkan kalau mereka menjadi marah sekali, setiap bantahan dan alasan kita dianggap bohong. IYIN mengangguk-angguk. Setelah aku mendengar romonganmu, memang benar demikian, siau beng. Mete mereka dibutakan nafsu amarah, pikiran mereka digelapkan dendam sakit hati. Akan tetapi yang terkutuk adalah penjahat itu. Bukan saja dia kejam dan jahat dengan pembunuhan-pembunuhan dan perkosaan-perkosaan itu, akan tetapi dia juga licik dan curang sekali menggunakan namamu sehingga engkau yang makan getahnya. Mendengar suara gadis itu penuh gelora amarah siau beng berkata, tenangkan hatimu dan usir kemarahan itu, IYIN. Dengan pikiran jernih dan hati tenang, kita dapat berpikir lebih terang. Mendengar pengakuan Kang Lam Jit Hiap tadi bahwa seorang murid perempuan mereka diperkosa dan dibunuh penjahat itu, maka jelas bahwa ini bukan sekedar fitnah bohong. Jelas memang ada orang yang menyamar sebagai aku. Dan melakukan semua kejahatan itu, tentu dengan maksud agar aku yang menjadi bulan-bulan kemarahan orang. Hal ini mengingatkan aku akan pengalamanku dahulu ketika aku dimusuhi Cheong Yang Gou Tai Hiap dan ayah angkatku sendiri, Magiok. Akan tetapi hal itu terjadi karena salah paham. Mereka mengira aku menjadi pengkhianat dengan membela putri Man Chu yang mereka sangka mengerahkan pasukan membunuh kakak beradik Song yang menjadi orang pertama dan kedua dari lima pendekar besar itu. Akan tetapi sekarang jelas ada orang yang agaknya teramat membenci aku dan dengan caranya yang licik itu dia hendak mencelakai aku. Tapi dia juga berlengan kiri buntung. Apakah engkau tahu siapa orang yang buntung lengan kirinya dan membencimu, Xiao Beng? Xiao Beng menggeleng kepalanya. Bahkan seorang yang berlengan kirinya buntung saja belum pernah aku melihatnya, apalagi yang mengenal dan membenciku. Xiao Beng, apakah ada orang yang membencimu, amat membencimu tanya Aiyin pula, alisnya berkerut dan matanya memandang tajam seperti seorang penyelidik kelas berat sedang menyelidiki sebuah kasus rumit. Entahlah, mungkin saja banyak sekali walaupun puji syukur kepada Tian, aku sendiri tidak mempunyai perasaan benci kepada siapapun. Xiao Beng, jalan satu-satunya adalah menyelidiki tentang penjahat itu. Kita mencari berita tentang dirinya dan di mana ada berita penjahat itu beraksi, kita harus cepat mengejar ke sana. Demikianlah, Xiao Beng dan Aiyin mulai mendengar-dengarkan dan mencari berita tentang sepak terjang penjahat yang memakai nama si tangan halilintar yang buntung lengan kirinya itu. Akan tetapi sejak bertemu dengan Jit Hiap, tujuh pendekar, Xiao Beng terpaksa harus menyembunyikan diri dari orang banyak. Apalagi dia pernah dikejar dan diserang pasukan pemerintah mancu, dan sekali lagi oleh serombongan pendekar. Si tangan halilintar berlengan kiri buntung yang membunuhi banyak orang, baik orang itu pembesar mancu ataukah pendekar. Juga di mana-mana dia melakukan perkosaan dan pembunuhan terhadap wanita. Yang terkadang hampir tak dapat menahan rasa penasaran dan kemarahannya adalah Aiyin. Ketika mereka berdua mendengar bahwa si tangan halilintar itu melakukan perkosaan dan pembunuhan di sebuah dusun, mereka cepat masuk dusun itu. Akan tetapi begitu orang melihat Xiao Beng, mereka berduyun-duyun datang dengan segala macam senjata di tangan, dirimpin oleh kepala dusun dan beberapa orang yang tampaknya ahli silat. Bunuh si tangan halilintar. Bunuh si lengan buntung demikian mereka berteriak-teriak dan hendak menyerbu. Tahaan tanda seru tiba-tiba Aiyin berteriak melengking, mengejutkan semua orang yang menahan langkahnya dan memandang gadis yang sudah melayang naik ke atas sebuah atap rumah bersama seorang pemuda berlengan kiri buntung yang mereka yakini sebagai penjahat yang sedang tersohor itu, yang semalam memperkosa dan membunuh seorang gadis dusun itu. Kalian semua dengarlah baik-baik. Penjahat yang melakukan pembunuhan dan perkosaan, yang menggunakan nama julukan si tangan halilintar itu adalah palsu. Si tangan halilintar yang asli adalah pendekar ini, seorang pendekar bernama Lau Beng yang tidak pernah melakukan kejahatan bahkan selalu menentang kejahatan. Aku, Wang Aiyin, Puteri Butek Sin Kiam, menjadi saksinya. Aku selalu bersamanya dan tidak pernah melihat dia melakukan kejahatan. Penjahat itu adalah si tangan halilintar palsu. Akan tetapi, dengan suara penuh gemuruh penduduk itu menyatakan tidak percaya dan mereka lalu memungut batu dan menyambitkan batu-batu itu ke arah Siau Beng dan Aiyin. Aiyin. Aiyin jengkel sekali dan membanting kakinya, tidak ingat bahwa ia berdiri di atas genteng sehingga ada genteng yang lemuk. Menyebalkan. Monyet-monyet bodoh itu. Siau Beng yang juga repot menangkis batu-batu itu seperti halnya Aiyin berkata, Percuma saja, Aiyin. Hayo pergi dari sini. Dia menggandeng tangan gadis itu dan mereka melayang turun ke belakang rumah itu dan melarikan diri. Sambil berteriak-teriak penduduk mengejar dan berteriak-teriak penduduk mengejar dan mencari mereka, akan tetapi dua orang muda itu telah pergi jauh. Setelah tiba di tempat yang jauh dari dusun itu, Aiyin berhenti dan ia membanting-banting kaki kanannya saking jengkel. Sialan dangkalan. Masa kita dilempari batu dan dikejar-kejar seperti anjing. Sudahlah, Aiyin. Bukan kesalahan mereka. Kita harus mencari penjahat itu dan mulai sekarang aku tidak akan memperlihatkan diri kepada umum sebelum penjahat itu tertangkap. Mereka melanjutkan perjalanan, tetap mengikuti jejak si penjahat yang berpindah-pindah dan meninggalkan jejaknya berupa pembunuhan dan perkosaan ketika pada suatu siang Xiaobeng dan Aiyin tiba di luar sebuah hutan, tiba-tiba bermunculan orang-orang berpakaian sebagai pendekar. Ada belasan orang jumlahnya dan dari lain jurusan muncul pula sekitar 20 orang pasukan pemerintah Cheng, dipimpin seorang perwira mancu yang tinggi besar. Bunuh penjahat si tangan Halilintar tangkap pemberontak Xiaobeng dan Aiyin terkejut sekali. Setiap kali mengejar jejak yang ditinggalkan penjahat itu, selalu saja mereka dihadang orang-orang Cheng ou atau pasukan pemerintah, seakan-akan gerakan mereka telah diketahui orang. Mereka tidak tahu bahwa memang pasukan dan para orang Cheng ou itu mendapatkan berita entah dari siapa datangnya, akan adanya si tangan Halilintar di suatu tempat dan ketika mereka mendatangi tempat itu, benar saja mereka bertemu Xiaobeng dan Aiyin. Tanpa banyak cakap lagi, puluhan orang yang berteriak-teriak itu sudah menyerbu dan menyerang Xiaobeng. Xiaobeng merasa percuma saja kalau dia membela diri menyangkal. Orang-orang itu tidak mau mendengarkan dan mereka semua itu sudah yakin bahwa dialah penjahat si tangan Halilintar itu. Aiyin yang membela Xiaobeng tentu saja juga ikut dikeroyok. Xiaobeng dan Aiyin merobohkan para pengeroyok terdekat dengan tamparan atau tendangan. Mereka mencabut pedang, akan tetapi pedang itu hanya untuk menangkis saja. Mereka merobohkan pengeroyok akan tetapi tidak mau melukai dengan senjata tajam. Aiyin, lari tanda seru ketika mendapat kesempatan, Xiaobeng mengajak gadis itu meloloskan diri dari ketungan dan lari. Akan tetapi, baru berlari belasan langkah, tiba-tiba mereka dihadang tiga orang. Ketika melihat bahwa satu di antara tiga orang itu adalah Ken Oke, Aiyin marah sekali. Ken Susiok, paman guru Ken, berani engkau hendak menyerang aku. Ke Oke berkata kepada seorang laki-laki Mongol yang bertubuh tinggi kurus. Tangkap Nona ini. Kemudian Ken Oke dan orang Mongol kedua yang bertubuh besar pendek menerjang Xiaobeng. Ken Oke sudah mencabut sepasang pedangnya, sedangkan orang Mongol pendek besar itu menyerang Xiaobeng dengan senjatanya yang aneh, yaitu sebuah rantai baja yang panjangnya melebih tinggi tubuhnya. Rantai itu tebal dan berat, menyambar-nyambar dengan dasyatnya. Teranggut tanda seru ketika pedang Lui Kong Sin Kiam yang tipis di tangan Xiaobeng bertemu dengan ujung rantai, bunga api berpijar dan Xiaobeng terkejut karena mendapat kenyataan bahwa tenaga sakti orang Mongol itu kuat sekali, jauh lebih kuat daripada tenaga sakti Ken Oke. Xiaobeng menghadapi pengeroyokan dua orang ini dengan memutar pedangnya sehingga tampak sinar pedang bergulung-gulung dengan dasyatnya, membuat Ken Oke dan orang Mongol itu melangkah mundur dengan kaget. Akan tetapi, para orang Kangowi yang tadi ditinggal lari, sudah mengejar dan mereka pun ikut mengeroyok sehingga Xiaobeng dikeroyok banyak sekali orang. Demikian pula dengan A.I.Y.I.N. Orang Mongol tinggi kurus itu juga menyerangnya dengan senjata rantai baja yang panjang. Namun, dengan Liyong Chu Kiam, pedang pusaka yang ampuh itu, A.I.Y.I.N. dapat melindungi dirinya dengan baik. Ia bukan hanya dapat menangkis, akan tetapi juga dapat membalas dengan serangan pedang yang tidak kalah dasyatnya. Akan tetapi segera pengeroyok yang amat banyak jumlahnya membuat A.I.Y.I.N. terkepung rapat dan kewalahan sekali. Untung bahwa para pengeroyok itu tidak bermaksud membunuhnya, melainkan hanya ingin menangkapnya tidak seperti pengeroyokan mereka terhadap Xiaobeng yang merupakan serangan maut. Betapapun lihainya, menghadapi pengeroyokan belasan orang yang rata-rata memiliki ilmu silat yang cukup tangguh, Setelah merobohkan empat orang pengeroyok akhirnya rantai baja yang panjang di tangan orang Mongol itu digerakkan sedemikian rupa sehingga melibat tubuh termasuk kedua lengan A.I.Y.I.N. dan sebuah tendangan seorang pengeroyok dari belakang mengenai belakang lututnya membuat ia roboh tertelanting. Sebelum ia dapat menguasai dirinya, orang Mongol itu telah menubruk dan menotoknya sehingga tubuhnya menjadi lemas tak mampu meronta. Dilain saat orang Mongol yang tinggi kurus itu sudah memanggul tubuhnya dan membawanya lari dari situ. Para orang Kangowi yang tadi ikut mengeroyok A.I.Y.I.N. tidak menghalangi dan tidak peduli melihat gadis itu dilarikan orang Mongol dan mereka kini mencurahkan perhatian mereka kepada Xiaobeng, lalu beramai-ramai ikut mengeroyok. Memang penjahat pembunuh dan pemerkosa itulah yang menjadi sasaran mereka. Repot juga Xiaobeng menghadapi pengeroyokan puluhan orang itu. Apalagi di situ ada Kan Oke dan terutama orang Mongol gemuk pendek yang amat lihai itu. Tidak ada kesempatan lagi untuk mengajak A.I.Y.I.N. melarikan diri. Maka dia pun mengamuk dan merobohkan sebanyak mungkin pengeroyok, tentu saja membatasi tenaganya sehingga tidak ada yang tewas. Ketika ia melihat A.I.Y.I.N. roboh dan dibawa pergi orang Mongol tinggi kurus, dia terkejut dan hendak mengejar dan menolong A.I.Y.I.N. Akan tetapi, orang Mongol gemuk pendek dan Kan Oke menghalanginya. Kan Oke menggerakkan sepasang pedangnya. Terang-terang tanda seru Kan Oke terkejut sekali karena sepasang pedangnya itu sudah terpental lepas dari pegangan tangannya. Pada saat itu, secepat kilat rantai baja di tangan orang Mongol pendek gemuk menyambar dan melibat pinggang Syaobeng. Orang Mongol itu mengerahkan seluruh tenaganya untuk membetot agar tubuh Syaobeng terguling roboh. Akan tetapi Syaobeng mempertahankan dan tiba-tiba, pedang Syaobeng berkelebat. Keringat tanda seru rantai itu telah terbabat putus dan arna orang Mongol itu membetot sekuat tenaga, begitu rantai itu putus, rantai itu terbetot dan menghantar muka pemiliknya. Syaobeng! Praak orang Mongol pendek gemuk itu roboh dengan kepala retak dan tewas seketika. Melihat ini, Kan Oke melompat ke belakang. Syaobeng berlomcatan dan merobohkan setiap orang yang berani menghalanginya. Akhirnya dia berhasil keluar dari kepungan dan melakukan pengejaran ke dalam hutan karena tadi dia melihat orang Mongol tinggi kurus itu membawa lari Aiyyen ke dalam hutan. Akan tetapi hutan itu lebat sekali dan Syaobeng kehilangan jejak. Dia mencari-cari dengan hati gelisah. Satu hal menghiburnya. Gadis itu diculik dan tidak dibunuh, maka besar harapan Aiyyen tidak akan mati. Pula, Ayah Gadis itu adalah Butek Sin Kiam, tokoh yang amat terkenal di dunia Kangong, maka kalau orang hendak mengganggu atau membunuhnya, harus berpikir dulu seratus kali. Betapapun juga, hatinya gelisah dan Syaobeng melanjutkan pencariannya. Bagaimana Kan Oke dapat muncul di situ bersama dua orang jagoan Mongol yang lihai? Seperti kita ketahui, Kan Oke mengadakan persekutuan dengan Chun Song, yaitu nama baru yang digunakan Song Chun. Setelah bersepakat, Kan Oke lalu pergi mencari Gal dan Pangeranan Mongol yang memimpin bangsa Mongol yang sudah lama runtuh. Tentu saja Gal dan menyambut baik uluran tangan Kan Oke yang menjanjikan bahwa dia dapat mengumpulkan banyak pejuang bangsa pribumihani untuk bersama pasukan Mongol meruntuhkan Kerajaan Cheng, bersekutu pula dengan Pangeran Dorbai yang juga ingin merebut tahta kerajaan. Ke Oke diterima baik dan Pangeran Gal dan lalu membuat surat untuk Pangeran Dorbai, mengutus dua orang jagoannya yang paling lihai untuk pergi ke kota Raja Cheng bersama Kan Oke dan mewakili dia mengadakan perundingan dengan Pangeran Dorbai sambil menyerahkan suratnya. Demikianlah, ketika tiba di tempat itu, Kan Oke melihat Syaobeng dan Aiyin dikeroyok pasukan dan belasan orang Kangou. Karena dia amat membenci Syaobeng maka dia lalu minta kepada dua orang jagoan Mongol itu untuk membantu mereka yang mengeroyok Syaobeng dan Aiyin. Ketika Syaobeng dapat meloloskan diri dari kepungan dan lari menghilang, Kan Oke juga cepat mengejar ke arah larinya jagoan Mongol yang tinggi kurus dan yang menculik Aiyin tadi. Dia mengenal Kabilai, jagoan tinggi kurus itu, sebagai seorang yang metuk keranjang. Bagaimanapun juga, dia tidak rela kalau sampai Aiyin, puteri Suhengnya, kakak seperguruan, itu dinodai Kabilai, maka dia mengejar. Akan tetapi, seperti halnya Syaobeng, dia kehilangan jejak orang Mongol itu dan akhirnya dia terpaksa melanjutkan perjalanannya seorang diri ke Kota Raja untuk menemui Pangeran Dorbay dan menyampaikan pesan Pangeran Galgan, apalagi surat dari Galgan memang ada padanya. Setelah beberapa lamanya Aiyin dipanggul dan dilarikan Kabilai, jagoan Mongol itu, pengaruh totokan mulai melemah. Akhirnya gadis itu dapat menggerakkan tubuhnya. Sedikit gerakan ini terasa oleh Kabilai. Dengan kaget dia lalu melepaskan tubuh Aiyin ke atas tanah karena gadis itu menyerangnya selagi berada di atas undaknya, hal itu dapat membahayakan nyawanya. Aiyin terbanting jatuh, akan tetapi hal ini menguntungkannya karena mempercepat pulihnya jalan darahnya. Cepat ia bergulingan untuk menjauhkan diri. Agar tidak mudah disergap orang Mongol itu sedangkan tenaganya belum pulih benar. Kemudian ia melompat bangkit dan ia melihat pula pedangnya, Leong Chu Kiam, terselip di pinggang orang itu. Bukan main marahnya Wong Aiyin. Sebagai seorang pendekar wanita yang gagah perkasa, walaupun pedangnya sudah dirampas lawan, ia tidak merasa gentar. Hihi, manis. Engka sudah dapat bergerak. Bagus sekali. Aku tidak suka mendapatkan seorang kekasih yang tidak mampu bergerak seperti mayat. Mari, marilah, manis. Kita bersenang-senang kata Kabilai dengan bahasa campuran Hon dan Mongol namun cukup dapat dimengerti oleh Aiyin. Jahanam busuk. Engkau tidak tahu dengan siapa engkau berhadapan. Aku adalah putri Butek Sin Kiam dan aku pantang menyerah. Bersiaplah untuk mampus di tanganku, orang Mongol busuk. Akan tetapi Kabilai belum pernah mendengar nama Butek Sin Kiam, maka tentu saja nama itu tidak ada artinya baginya. Dia tertawa semakin keras. Dia tahu bahwa gadis ini lihai sekali. Akan tetapi kini dia yakin akan dapat mengalahkannya dengan tidak terlalu sukar. Sambil menyerengai Kabilai menghampiri Aiyin dan kedua lengannya yang kurus panjang dengan otot melingkar-lingkar itu dikembangkan seperti orang hendak menangkap seekor ayam. Aiyin tadi sudah merasakan kelihayaan orang ini, maka ia berhati-hati ia berdiri dengan sikap siap menghadapi serangan, tak bergerak namun seluruh aurat syarafnya menegang, menanti datangnya serangan karena pada saat lawan menyerang itulah ia berkesempatan untuk membalas serangan secara langsung. Mari, mari manis, mari datang kepadaku tanda seru Kabilai meloncat ke depan, menubruk seperti seekor harimau, kedua lengannya yang panjang itu menyambar dari kanan kiri. Wut, wir, des dengan lincah sekali Aiyin mengelak, menyusup di bawah lengan kanan lawan, kemudian setelah tiba di belakang tubuh Kabilai, ia membalik dan kakinya mencuat dalam tendangan kilat yang mengenai pinggul orang Mongol itu. Kabilai menggereng dan membalik, tangannya menyambar untuk menangkap gadis itu. Namun Aiyin sudah melompat ke belakang dan ia merasa penasaran sekali karena tendangannya tadi seolah tidak terasa oleh Kabilai yang ternyata melindungi tubuhnya dengan kekebalan. Biarpun tidak terluka oleh tendangan itu, namun Kabilai mulai merasa penasaran. Kini mulailah dia menyerang dengan pukulan, tendangan dan cengkraman, terutama sekali sambaran tangan itu untuk mencengkram karena dia menggunakan ilmu bulat yang merupakan ilmu berkelahi yang popular dan menjadi andalan rakyat Mongol. Aiyin mengimbangi cengkraman-cengkraman itu dengan kelincahan tubuhnya mengelap ke sana-sini sambil membalas dengan tamparan dan tendangan kilat. Beberapa kali tendangan atau tamparannya mengenai sasaran, akan tetapi semua itu seolah tidak dirasakan oleh orang Mongol itu. Karena semua cengkramannya tidak pernah berhasil, Kabilai mulai marah. Dia mengeluarkan suara gerengan seperti seekor biruang, lalu melolos senjatanya, yaitu rantai baja yang panjang itu. Mulailah dia memutar-mutar senjata itu di atas kepalanya sambil berkata, Nah, sekarang jawab. Engkau mau menyerah baik-baik atau ingin mampus dan pecah kepalamu oleh rantai ini? Dengan gagah Aiyin berseru, lebih baik mati daripada menyerah kepada seekor anjing serigala macam kamu. Muka anjing Mongol itu menjadi merah sekali karena marah mendengar ucapan yang menghina ini. Putaran rantai baja itu semakin cepat sehingga terdengar suara bersiutan dan rantai itu berubah menjadi gulungan sinar yang lebar. Kalau begitu, mampuslah dia mulai menyerang dan sinar senjata rantai itu menyambar-nyambar ke arah kepala Aiyin. Gadis ini menggunakan gintang, ilmu meringankan tubuh, untuk mengelak. Akan tetapi karena rantai itu panjang dan sambarannya cepat sekali sehingga bertubi-tubi datangnya, Aiyin sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk mendekati lawannya dan balas menyerang. Maka ia pun hanya dapat berlomcatan cepat ke sana-sini untuk menghindarkan diri dari sambaran ujung rantai yang merupakan tangan maut itu. Mulai terpikirlah oleh Aiyin untuk melarikan diri karena kalau pertandingan ini dilanjutkan, ia pasti akan celaka. Kalau ia memegang pedang tentu ia akan mampu mengadakan perlawanan lebih seimbang dan bukan mustahil ia akan mampu merobohkan lawan ini. Akan tetapi agaknya kabilai dapat menduga akan kemungkinan ini maka dia memutar rantainya lebih cepat lagi sehingga semua jalan keluar gadis itu tertutup. Untuk menyelamatkan diri, Wang Aiyin sudah bergerak dengan ilmu silat pethang sin kun, silat sakti delapan penjuru angin, yang membuat tubuhnya berkelebatan cepat ke segala penjuru. Tiba-tiba, ketika rantai menyambar dasyat dan ia bergerak ke kanan, lengan kiri kabilai memukul dan menyambut telakan tubuh Aiyin itu. Gadis itu terkejut dan tidak mungkin mengelak lagi. Maka ia pun cepat menangkis dengan tangan kanannya sambil mengerahkan tenaga sinkangnya. Laak kedua lengan beradu dan tiba-tiba saja jari-jari tangan kiri kabilai yang panjang itu telah mencengkram pergelangan tangan Aiyin. Memang telah menjadi kebiasaan keistimewaan ilmu gulat Mongol untuk mengubah pukulan menjadi cengkraman yang cepat tak terduga lawan. Kemudian dengan gerakan ilmu gulat, sekali tekuk, lengan Aiyin sudah dipelintir ke belakang tubuhnya dan di lain saat kedua lengan gadis itu sudah ditangkap oleh kedua tangan kabilai sehingga ia tidak mampu bergerak lagi. Hahaha, engkau mau lari kemana sekarang, manis? Engkau harus menjadi milikku sekarang orang yang jangkung kurus itu menunduk dan berusaha untuk mencium Aiyin yang meronta-ronta. Pada saat itu, tampak bayangan berkelebat dan sinar hitam menyambar. Keraak Adu uhuh tanda seru kabilai melepaskan Aiyin dan ia terpelanting roboh, merintih-rintih dan tangan kirinya memegang pundak kanan yang terluka parah oleh bacokan pedang sehingga darahnya bercucuran. Aiyin yang sudah terlepas dari cengkraman kabilai, cepat mengambil sebongkah batu sebesar kepala kebau, lalu sekali lompat ia mendekati tubuh kabilai dan ia menghantamkan batu itu ke kepala kabilai sekuat tenaganya. Proog tanda seru karena kabilai sedang tersiksa rasa nyeri pada pundaknya yang terbabat pedang sampai terluka parah itu, dia tidak sempat menghindarkan diri, bahkan tidak sempat melindungi kepalanya maka pecahlah kepala itu dan dia pun tewas seketika. Aiyin cepat mencabut pedangnya yang terselip di pinggang kabilai lalu dengan pedang di tangan ia memutar tubuh menghadapi orang yang telah menolongnya. Di depannya berdiri seorang pemuda yang memegang sebatang pedang hitam, seorang pemuda yang tampan gagah, berusia kurang lebih 23 tahun, tubuhnya tegap. Pemuda itu tersenyum memandang kepadanya. Aiyin menghampiri dan ia menyimpan pedangnya dalam sarung pedang yang masih tergantung di punggungnya, lalu memandang pemuda di depannya yang juga sudah menyimpan pedang hitamnya. Kalau aku boleh bertanya, siapakah engkau, Nona, dan mengapa pula engkau berkelahi dengan orang Mongol ini pemuda ini bertanya dengan sikap lembut dan senyum memikat. Aiyin yang berterima kasih karena merasa diselamatkan dari bahaya maut dalam tangan orang Mongol yang lihai itu, berkata dengan wajah berseri. Namaku Wong Aiyin, anak tunggal Butek Sin Kiam Buang Tat. Terima kasih atas pertolonganmu tadi, Sobat. Siapakah engkau? Pemuda itu kembali tersenyum. Ah, apa yang kulakukan sudah semestinya antara kita saling bantu, apalagi menghadapi seorang Mongol yang jahat? Sudah lama aku mendengar dan menganggumi nama besar Locian Pwebu Tek Sin Kiam. Sungguh beruntung hari ini dapat bertemu dengan putrinya. Nona, nama ku Cun Song dan seperti juga ayahmu, aku adalah seorang pejuang yang menentang penjajah manju yang menguasai tanah air kita. Aiyin memandang kagum kepada pemuda itu. Tentu saja ia tidak tahu nama pemuda itu sesungguhnya Sung Cun. Seperti kita ketahui, Sung Cun kini menggunakan nama Cun Song. Tadi ia melihat perkelahian antara Aiyin dan seorang Mongol yang tidak dikenalnya. Ketika mendengar Aiyin memperkenalkan diri sebagai putri Butek Sin Kiam kepada orang Mongol itu, tentu saja dia segera turun tangan membantunya. Dia sedang mengantur rencana bersama Kan Oke untuk bersekutu dengan Pangeran Gal dan dari Mongol dan Pangeran Dorbai untuk merampas tahta Kerajaan Cheng dan untuk itu dia perlu mendapat dukungan dari pendekar yang membenci pemerintah manju. Butek Sin Kiam terkenal sebagai seorang bekas pejuang yang gagah perkasa. Juga, pendekar ini adalah suheng dari Ken Oke, maka perlu sekali ia dekati. Apalagi, gadis itu demikian cantik jelita dan lihai pula. Wah, kalau begitu kita ini masih segolongan. Aku juga ingin sekali melihat penjajah manju pergi meninggalkan tanah air kita. Bagus, Aiyin Moi, adik Aiyin, mari kita bekerja sama membasmi orang-orang manju kata Cun Song penuh semangat. Tak jauh di sebelah selatan ini terdapat sebuah dusun dan di situ tinggal sebuah keluarga manju. Mari kita serbu rumahnya di dusun itu dan membunuh seluruh keluarganya. Aiyin mengerutkan alisnya. Ah, maksudku bukan seperti itu, to'ako, kakak. Aku tidak setuju kalau kita membunuhi setiap orang manju. Yang kita musuhi adalah kerajaannya, bukan orang-orangnya. Kita musuhi semua orang yang jahat, tidak peduli dia bangsa manju atau bangsa Han sendiri. Akan tetapi, biarpun dia manju, kalau baik budinya dan tidak jahat, tidak semestinya dibunuh, bahkan kalau dia diganggu orang jahat, wajib pula kita bela. Ah, sungguh aneh pendirianmu ini, YIN moi, adik YIN seru Cun Song yang membenci segala yang berbau manju. Kalau dia setuju ketika Ken Oke menyatakan hendak bersekutu dengan pangeran Dorbai, seorang bangsawan manju, hal itu adalah merupakan siasat. Kalau gerakan itu berhasil, kelak dia sendiri yang akan membunuh pangeran Dorbai yang dia anggap sebagai musuh besarnya karena pangeran itu yang datang bersama pasukan dan menyerbu rumah paman dan ayahnya, beserta istri mereka, tewas dibantai pasukan. Sama sekali tidak aneh, sungguh, kakak Song. Bukankah seperti pula pendirian setiap orang pendekar? Menegakkan dan membela kebenaran dan keadilan menentang kejahatan. Akan tetapi seorang patriot harus membela tanah air dan menentang mereka yang menjajah tanah air kita, kata Cun Song penasaran. Benar sekali, sungguh. Ayahku dulu juga berjuang mati-matian menentang bangsa manju yang datang menjajah tanah air kita. Akan tetapi perang telah usai maka ayahku lebih suka mengasingkan diri, walaupun hatinya kecewa dan bersedih sekali. Kalau sekarang terjadi perang antara bangsa kita dan penjajah manju, percayalah, aku akan membantu bangsa kita dengan taruhan nyawa. Itu sudah menjadi kewajiban setiap warga negara yang baik. Perjuangan dalam perang bukan merupakan urusan pribadi lagi, jadi tidak ada permusuhan perorangan, yang ada hanya bangsa melawan bangsa. Akan tetapi sekarang tidak ada perang lagi, maka aku tidak lagi berjuang seperti juga ayah, melainkan bertindak sebagai seorang pendekar yang menentang semua kejahatan, membela kebenaran dan keadilan. Biarpun bangsa sendiri, kalau dia jahat, akanku tentang dan biarpun orang mancu atau mongol atau suku manapun juga, kalau dia baik dan benar pasti akanku belah. Cun Song membelalakan matanya dan mukanya berubah kemerahan. Airh, dari manakah engkau mendapatkan pendapat seperti itu, Y.I.N.Moi? Dari ayah, dari aku sendiri dan diperkuat ketika aku bertemu dan bersahabat dengan Xiao Beng. Sepasang maca pemuda itu semakin terbelalak. Xiao Beng? Siapa dia tanda tanya namanya Lao Beng akan tetapi biasa disebut Xiao Beng. Dia seorang pendekar besar dengan julukan si tangan halilintar. Cun Song tampak terkejut sekali. Tentu saja ini hanya pura-pura karena dia tentu sudah tahu ketika gadis itu menyebut nama Xiao Beng tadi. Si tangan halilintar? Akan tetapi, aku mendengar penjahat keji, dan dia dicari dan dimusuhi semua orang Kang O. Diakah yang kau maksudkan? A.I.N. tersenyum-tersenyum dan memandang wajah pemuda itu. Tidak salah, tuaku. Memang dia orangnya yang menjadi sahabatku. Akan tetapi, mengapa engkau dapat bersahabat dengan seorang pemerkosa dan pembunuh yang amat jahat dan keji? Tanda tanya itu hanya fitnah belaka, sengku. Xiao Beng sama sekali bukan seorang penjahat. Akan tetapi, aku mendengar bahwa selain jahat, dia pun seorang pengkhianat. Y.I.N. Moe, dia itu putra seorang pengkhianat pula. Ayahnya pernah menjadi antek pembesar Mancu, bahkan menikah dengan putri pembesar itu. Dan ayahnya itu dahulu membantu pemerintah Mancu, memimpin pasukan dan membantai para pejuang. Kemudian, penjahat bernama Lao Beng itu malah bergaul rapat dengan seorang putri Mancu. A.I.N. mengangguk-angguk. Semua itu aku sudah tahu, sengku. Ia memandang ke arah mayat orang Mongol itu. Mari kita tinggalkan tempat ini, tidak enak bicara di dekat mayat itu. Mereka lalu berjalan perlahan sambil bercakap-cakap. Sengku, si Lao Beng sudah menceritakan semua keadaannya kepada aku. Memang ayahnya pernah tertipu orang Mancu, akan tetapi akhirnya ayahnya tewas sebagai seorang patriot. Ibunya bukan keturunan Mancu, hanya menjadi anak tiri pembesar Mancu. Dan tentang pergaulannya dengan putri Mancu itu, hem, menurut keterangannya, putri itu adalah seorang gadis gagah perkasa dan berjiwa pendekar. Hem, gadis Mancu gagah perkasa yang telah menyebabkan kematian banyak pejuang bangsa kita yang menentang pemerintah penjajah Mancu. Y.I.N. moi, agaknya. Engkau percaya benar kepada Lao Beng itu. Lalu, apakah dia juga menceritakan bagaimana lengan kirinya sampai buntung? I.I.N. menghela nafas panjang. Aih, memang itu gara-gara dia membela putri Mancu itu. Dia membela putri itu hendak dibunuh para pendekar pejuang karena dia merasa bahwa putri itu tidak bersalah, dan ketika dia membelanya itulah lengan kirinya buntung, terbabat pedang. Hem, siapa yang membuntungi lengannya? Dia tidak mengatakan siapa, mungkin seorang di antara mereka yang hendak membunuh putri Mancu itu. Akan tetapi aku berani menanggung dan menjadi saksi bahwa bukan si Lao Beng yang melakukan semua perkosaan dan pembunuhan itu, Sengku. Hal ini aku yakin benar karena selama terjadi kejahatan itu, aku selalu bersama dia. Yakin benarkah engkau, Y.I.N. moi? Bagaimana kalau dia melakukan hal itu di waktu malam? Aku yakin engkau tentu berada di kamar terpisah titik. Tentu saja. A.I.Y.N. berseru lantang. Akan tetapi dari sikapnya, sepak terjangnya. Aku yakin bukan dia penjahat itu. Tentu ada orang lain yang melakukan hal itu dan mempergunakan namanya untuk melempar fitnah kepada si Lao Beng. Kalau begitu tentu ada seorang penjahat yang lengan kirinya juga buntung, kata Chun Song sambil mengerutkan alisnya. Aku kira juga begitu. Engkau yang banyak mengenal orang Kang Ngau, tahukah engkau apakah di dunia Kang Ngau ada seorang lihai yang lengan kirinya buntung? Setelah berpikir sejenak Chun Song berkata, Ah, aku ingat sekarang. Ada seorang perambok tunggal di daerah K.I. Chu yang lengan kirinya buntung. Dia pun lihai sekali, akan tetapi, usianya sudah setengah tua, mungkin sekarang sudah mendekati 50 tahun. Hem, mungkin saja dia. Menurut desas-desus, orang yang menggunakan nama julukan si tangan halilintar seperti julukan si Lao Beng itu hanya diketahui bahwa dia seorang laki-laki berlengan kiri buntung. Tidak ada yang melihat jelas wajahnya sehingga tidak ada yang dapat mengatakan apakah dia muda atau tua. Sengku, katakan, di mana adanya perampok itu dan siapa namanya. Dia tinggal di K.I. Chu dan namanya Tung Chi. Terima kasih, Sengku. Sekarang aku mau pergi ke tempat di mana aku dan si Lao Beng tadi dikeroyok banyak orang dan kalau dapat bertemu dengannya akanku beritahu dia. Kami akan menemui Tung Chi itu di K.I. Chu. Aku akan membantumu, Y.I.N. Mui. Aku juga merasa penasaran sekali mendengar bahwa sahabatmu yang tidak berdosa itu di fitnah orang. A.I.I.I.N. menjadi girang sekali. Terima kasih, Sengku, aku girang sekali. Mereka berdua lalu meninggalkan tempat itu dan menuju ke jalan dekat hutan di mana tadi A.I.I.N. dan si Lao Beng dikeroyok banyak prajurit mancu dan orang-orang kangau. Akan tetapi setelah mereka tiba di tempat itu, di situ seperti saja, tidak tanpa ada seorang pun. Hanya di atas tanah terdapat tanda-tanda bahwa di situ baru saja diinjak-injak banyak kaki orang dan ada ceceran darah di sana-sini. Hmm, agaknya mereka semua telah pergi, kata A.I.I.I.N. Apakah tadi mereka mengeroyok engkau dan Lao Beng itu di sini? Siapa saja yang mengeroyok kalian tanya Cun Song. Ah, sungguh menyebarkan A.I.I.I.N. membanting kaki dengan gemas. Ada puluhan orang. Mereka terdiri dari prajurit-prajurit mancu dan ada pula orang-orang kangau dan. Yang membuat aku gemas, paman guruku Toat Beng Siang Kiam, sepasang pedang pencabut nyawa, Ken O.K. juga datang bersama dua orang bongol itu. Seorang di antaranya setelah mengeroyoku dengan banyak sekali orang dapat menangkap aku dan membawaku lari ke hutan di mana engkau datang membantuku tadi, sungguh. Diam-diam Cun Song terkejut bukan main, tetapi wajahnya tidak membayangkan sesuatu. Kiranya Ken O.K. yang muncul bersama dua orang bongol yang lihai itu. Kalau begitu, dua orang bongol itu tentu orang-orangnya pangeran Gal dan yang diutus bersama Ken O.K. mengunjungi pangeran Dorba di kota Raja. Dan dia telah membunuh seorang di antaranya. Akan tetapi, peristiwa itu tidak diketahui siapapun kecuali dia sendiri dan A.I.I.N. Ken O.K. tidak akan mengetahuinya dan dia tidak akan dipersalahkan. Lalu, kemana perginya Lau Beng dia bertanya sambil memandang ke sekeliling karena bagaimanapun juga, dia khawatir kalau-kalau Lau Beng masih berada di tempat itu. Dia sendiri tidak takut kepada Lau Beng karena sekarang kepandainya telah meningkat tinggi setelah dia digembleng oleh Jip Kong lama. Dia bahkan merasa yakin akan mampu mengalahkan dan membunuh Lau Beng. Akan tetapi gadis ini sahabat baik Lau Beng. Kalau mereka maju berdua mengeroyoknya, tentu akan berbahaya baginya karena juga memiliki ilmu silat tinggi. A.I.I.N. lalu berteriak memanggil dengan suara melengking tinggi karena ia menggunakan tenaga saktinya. Siaw Beng tanda seru. Siaw Beng. Beberapa kali ia mengulang panggilannya, akan tetapi hanya gemas suaranya yang menyambut. Tentu saja Siaw Beng tidak dapat mendengarnya sama sekali karena pemuda itu telah pergi amat jauh dalam usaha pemuda itu mencari jejak A.I.I.N. yang dilarikan orang Mongol. Dia tidak berada di sini, Y.I.N. Moi, kata Cung Song dengan hati lega. Ya, agaknya dia sudah pergi dari sini. Atau mungkin dia tertangkap oleh banyak orang itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin Siaw Beng dapat tertawan oleh mereka. Lalu kemana dia pergi? Mungkin dia pergi mencari aku atau melanjutkan pencariannya terhadap orang yang menyamar sebagai dia itu. Kami berdua memang sedang mencari orang itu untuk membuktikan bahwa Siaw Beng bukan pelakunya. Hem, kalau begitu mari ku bantu engkau, Y.I.N. Moi. Aku juga merasa penasaran sekali mendengar nama baik si tangan halilintar dinodai oleh penjahat itu. Kita juga cari lau Beng. Wajah A.I.Y.N. berseri. Ah, engkau sungguh baik sekali, Sengku. Engkau telah menyelamatkan aku dan kini membantuku mencari Siaw Beng dan penjahat yang memasukkan namanya itu. Ah, bukankah kita harus saling menolong, Y.I.N. Moi? Kedua orang itu lalu melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari Siaw Beng dan juga mencari penjahat itu. Sikap Cun Song yang amat sopan dan baik membuat A.I.Y.N. semakin percaya pada pemuda itu berak tanda seru meja yang terbuat dari batu marmar tebal dan kokoh kuat itu wancur. Berantakan ketika Lem Leong, Naga Selatan, Magiok memukulkan tangan kanannya yang terbuka ke atasnya. Enam orang tamu laki-laki yang duduk dalam ruangan itu memandang dengan alis berkerut dan khawatir. Mereka itu adalah Chiang Houseng, B.H.E.K.M., Libun dan Song Chin yang datang dari Leong San, ada pun yang dua orang lagi adalah Lu Kiat dan keponakannya Lu Siong, dua orang murid Siaw Lim Pai yang terkenal. Seperti kita ketahui, dua rombongan tamu yang kebetulan datang pada saat yang sama itu hendak melapor kepada si Naga Selatan Magiok tentang anak angkat dan juga murid pendekar itu, Lau Beng yang berjuluk si Tangan Halilintar. Sukar aku mempercayai pendengaranku kata Magiok dan wajahnya yang masih gagah walaupun usianya sudah 67 tahun itu merah sekali, matanya mencorong. Harap saudara Chiang Houseng mewakili rombongan dari Leong San untuk sekali lagi menceritakan apa yang telah dilakukan Lau Beng di sana. Chiang Houseng, orang ketiga dari Cheong Yang Go Tai Hiap yang pendek gemuk dan biasanya tertawa-tawa lucu itu kini berwajah tegang serius walaupun mulutnya masih membentuk senyum. Ma Tai Hiap, sesungguhnya kami juga merasa tidak enak sekali melaporkan hal ini kepadamu, akan tetapi kami tidak berani bertindak lancing terhadap putera angkat dan murid Tai Hiap itu sebelum kami melapor. Seperti Tai Hiap ketahui, kami semua tinggal di Leong San, Mondok di rumah Sute, adik seperguruan, Libun. Kurang lebih sebulan yang lalu, pada suatu malam, ada orang menggunakan asap pembius memasuki kamar BHS Chiang, Puteri Sute Bhekam dan memperkosanya. Menurut Chiang, pelaku kejahatan itu adalah seorang yang lengan kirinya buntung. Kami tadinya baru menyangka saja bahwa pelakuknya adalah lau beng, akan tetapi setelah melakukan perjalanan ke sini, kami menjadi yakin karena di sepanjang perjalanan itu kami mendengar bahwa seorang penjahat lengan kiri buntung yang berjuluk si Tangan Halilintar melakukan banyak pembunuhan dan perkosaan. Maka kami menghadap Tai Hiap dan mohon pertimbangan. Jelas tampak betapa dada pendekar tua itu terengah-engah. Agaknya dia masih dapat menahan kemarahannya. Akan tetapi dia masih dapat menekan perasaannya dan kini dia memandang kepada Lu Kiat dan Lu Siong. Dia juga mengenal Lu Kiat sebagai seorang murid Siaulim yang dulu pernah berjuang bersamanya menentang penjajah mancu. Saudara Lu Kiat ceritakanlah apa yang engkau ketahui. Lu Kiat menghela nafas. Saya dan keponakan saya Lu Siong ini juga merasa tidak enak hati sekali, Lo Chiampul. Akan tetapi kami hendak menceritakan apa adanya, apa yang sebenarnya terjadi. Pada suatu malam, kebetulan saya berkunjung ke rumah Su Heng Guiliang yang tentu Lo Cian Pwe juga sudah mengenalnya. Yang menjadi piaw cu di Ceng Jun itu. Benar, Lo Cian Pwe. Dulu kami juga pernah berjuang di bawah pimpinan Lo Cian Pwe. Nah, malam itu terjadi malapetaka yang mengerikan menimpa keluarga Gui Su Heng. Seorang penjahat memperkosa lalu membunuh Gui Chin, Puteri Su Heng, bahkan Gui Su Heng juga dibunuhnya ketika melawan. Isteri Gui Su Heng juga lewas dibunuh penjahat berlengan kiri buntung itu. Saya sempat melawannya dan saya mengenal gerakan silat Lohankun dari Syaulim ketika dia berkelahi melawan saya. Akan tetapi gerakannya itu luar biasa hebatnya sehingga saya roboh. Untung saya tidak sampai terbunuh dan dia melarikan diri karena keributan itu memancing datangnya banyak orang. Wajah yang tadinya agak merah itu berubah menjadi pucat. Kau, kau mengenal wajahnya. Itulah sayangnya, Lo Cian Pwe. Cuaca amat gelap dan saya tidak dapat melihat wajahnya. Hanya saya tahu bahwa dia seorang laki-laki yang buntung lengan kirinya dan amat lihai. Gui Chin itu adalah tunangan keponakan saya Lusyong ini. Kami lalu pergi. Menghadap Su Heng Lau Han Ho Sio, ketua kuil Tian Li Tang di lereng Bukit Ayam dan melaporkan kejadian itu. Setelah berunding dengan Su Heng Lau Han Ho Sio, kami lalu membagi tugas. Su Heng Lau Han Ho Sio pergi ke Sang San kepada para pimpinan Syaulim Pai sedangkan kami berdua pergi ke sini untuk menghadap Lo Cian Pwe. Eh, seperti juga saudara-saudara dari Liyong San ini, di sepanjang jalan kami juga mendengar tentang si tangan halilintar yang membunuh dan memperkosa wanita. Setelah Lu Kiat berhenti bercerita, keadaan menjadi sunyi. Magyuk mengerutkan sepasang alisnya dan memejamkan mata, lalu tanpa membuka matu dia bertanya apakah di antara kalian ada yang melihat sendiri peristiwa bahwa penjahat itu adalah Lau Beng. Orang-orang itu saling pandang dan Chiang Ho Seng berkata, di antara kami berempat tidak ada yang melihatnya, Tai Hiap. Akan tetapi semua tanda menunjukkan bahwa dia pelaku kejahatan itu. Siapa lagi yang lengan kirinya buntung, nihai dan berjuluk si tangan halilintar kalau bukan Lau Beng. Juga kejahatannya terhadap kami ada alasannya, yaitu agaknya dia hendak membalas dendam karena kami membuat lengan kirinya buntung. Magyuk masih memejamkan matanya dan mengerutkan matanya dan mengerutkan alisnya, agaknya belum puas dengan keterangan Chiang Ho Seng yang dianggapnya tidak meyakinkan itu. Lo Cian Pwe, dalam perjalan, kami berdua bertemu dengan Puteri Mayani dan seorang nenek yang mengaku sebagai nenek si tangan halilintar kata Lu Kiat. Magyuk membuka matanya dan memandang Lu Kiat dengan meteheran. Juga empat orang dari Liyong San memandang Heran. Saudara Lu Kiat, harap segera ceritakan pertemuan itu kata Magyuk. Ketika itu, kami tiba di kota Tengcun dan mendengar kabar bahwa di situ terdapat seorang nenek yang mengaku sebagai nenek si tangan halilintar. Kami segera mencarinya karena mungkin dari nenek itu kami dapat menemukan cucunya. Kami bertemu dengan nenek itu yang bersama Puteri Mayani. Mereka berdua marah mendengar berita tentang si tangan halilintar dan mengatakan bahwa itu hanya fitnah. Kami berkelahi dan ternyata, baik nenek maupun Puteri itu luar biasa lihainya. Terus terang saja, kami berdua sama sekali bukan lawan mereka. Bahkan pedang kami dirampas dan dipatah-patahkan. Akan tetapi kami sama sekali tidak dilukai. Puteri itu lalu menantang kami berlomba. Kami disuruh mencari bukti-bukti nyata bahwa penjahat yang mengaku berjuluk si tangan halilintar itu benar laubeng orangnya, sementara mereka juga akan mencari dan menangkap orang yang menggunakan nama si tangan halilintar untuk memburukan nama laubeng. Demikian ceritanya, Locian PWE. Sungguh aneh kata BHA kami yang pernah bertemu dan bertanding melawan Puteri Mayani. Kami tahu bahwa Puteri itu lihai, akan tetapi kalau dengan tangan kosong mampu mengalahkan jiwi, kalian berdua, tanpa melukai dan mematah-matahkan pedang, hal ini sungguh luar biasa. BHA kami juga mengenal dua orang itu sebagai murid-murid siau limpai yang tangguh. Saudara BHA kami, Apakah engkau tidak ingat akan nenek yang menyebut Puteri Mayani sebagai bukuis yang? Nenek itu adalah nyonya bu, ibunya mendiang bukuis yang yang entah bagaimana telah menjadi seorang yang luar biasa lihainya dan juga agaknya pikirannya kacau. Tentu Puteri Mayani telah menerima pelajaran silap yang aneh darinya. Sekarang bagaimana, Matai Hiap? Kami mohon pertimbangan Tai Hiap tentang si tangan halilintar, kata Chiang Hau Seng. Kami juga mohon petunjuk, locian PWE, kata Pula Lukiat. Wajah pendekar tua itu menjadi merah kembali dan sejenak dia tidak mampu menjawab, agaknya mempertimbangkan dalam hatinya karena apa yang didengarnya itu betul-betul mendatangkan guncangan dan pertentangan dalam batinnya. Kemudian, dia memandang kepada semua orang itu dan berkata dengan suara tegas. Cui, saudara sekalian, terus terang saja hatiku belum yakin benar bahwa anak angkatku itu melakukan semua perbuatan keji itu. Bukan sekali-kali aku menganggap keterangan kalian bohong. Akan tetapi karena di antara kalian tidak ada seorang pun yang menyaksikan sendiri bahwa Laubeng yang melakukan kejahatan itu, juga tidak ada yang dapat mengajukan bukti-bukti kuat, melainkan hanya mendengar atau melihat bayangan laki-laki buntung lengan kirinya yang mengaku si tangan halilintar. Karena itu, benar seperti yang dikatakan Puteri Mayani. Kita harus menangkap orang yang menggunakan namanya. Kalau kemudian ternyata bahwa benar Laubeng yang melakukan kejahatan itu, aku sendiri yang akan membinasakannya. Nah, sekarang kalian pergi dan carilah Laubeng. Aku sendiri akan menyelidiki peristiwa ini dan andai kata benar dugaan Puteri Mayani bahwa ada orang yang memasukkan Laubeng, aku akan berusaha menangkapnya. Enam orang itu lalu bertamit dan meninggalkan Taesan. Lu Kiat dan Lu Xiong mengambil jalan sendiri, berpisah dari rombongan Xiong Yang Gou Tai Hiap. Setelah para tamunya pergi dan berkemas, Magiok terpaksa juga turun gunung karena dia merasa bertanggung jawab kalau benar anak angkatnya itu melakukan kejahatan seperti yang dilaporkan para tamunya tadi. Akan tetapi biarpun mereka mengambil jalan sendiri, tetap saja tujuan perjalanan mereka itu sama. Untuk mencari kepastian apakah pelaku kejahatan itu Laubeng atau bukan, satu-satunya care adalah menangkap basah penjahat itu. Maka tentu saja mereka ke tempat-tempat di mana penjahat itu meninggalkan jejaknya, yaitu di mana terjadinya pembunuhan dan perkosaan itu. Dalam perjalanannya, Magiok juga mendengar tentang kejahatan dan kekejian yang dilakukan penjahat yang mengaku si tangan halilintar. Tentu saja hal ini membuat perasaannya terpukul sekali. Benarkah Laubeng yang melakukan semua ini? Sambil melangkah perlahan dia termenung mengenangkan keadaan pemuda yang telah dianggap sebagai anaknya sendiri dan yang sebetulnya amat disayangnya itu. Biarpun ayah Laubeng, yaitu mendiang Lao Heng San pernah menjadi kaki tangan penjajah yang menumpas para pejuang, akan tetapi Lao Heng San berbuat demikian karena tertipu. Dia mengira bahwa yang ditumpas itu adalah gerombolan penjahat. Akhirnya dia menyadari bahkan membunuh pangeran Apagan yang menjadi mertua tirinya sendiri. Jelas bahwa Lao Heng San bukan orang jahat. Juga istri Lao Heng San, Bukui Siang, adalah seorang wanita yang baik budi, wanita yang amat dicintainya. Maka, Laubeng bukan keturunan orang jahat. Laubeng pernah dituduh menjadi pengkhianat bangsa, akan tetapi dia tahu bahwa pembelaan Laubeng terhadap Putri Mancu itu bukan merupakan pengkhianatan. Dia membela karena menganggap Mayani tidak bersalah. Akan tetapi pembelaannya itu menyebabkan dia kehilangan lengan kirinya, dibuntungi oleh Song Chun. Apakah peristiwa itu kemudian membuat dia mendendam dan dalam sakit hatinya dia menjadi berubah kejam? Ma Giok hampir tidak percaya. Akan tetapi dia bertekad untuk dapat menangkap pelaku kejahatan itu, baik pelaku itu Laubeng atau orang lain, Chun Song dan A.I.I.N. melakukan perjalanan menuju K.W.I.C.U. Mereka hendak mencari perampok lengan kiri buntung bernama Tung Chi seperti yang diceritakan Chun Song. Kepada A.I.I.N. Selama beberapa hari dalam perjalanan, Chun Song bersikap ramah dan sopan sehingga A.I.I.N. semakin percaya dan suka kepada pemuda yang dianggapnya seorang pemuda pejuang yang gagah perkasa, segolongan dengan ayahnya yang dulu juga merupakan seorang pejuang yang gigih. Pada suatu pagi mereka tiba di sebuah daerah pertanian yang sepi. Hanya ada beberapa orang petani yang menunggu sawah mereka dari serabuan burung-burung yang mencari makan. Hei, Chun Song tanda seru tiba-tiba terdengar teriakan dari belakang mereka. Chun Song dan A.I.I.I.N. membalikan tubuh mereka dan Chun Song berseru girang. Ke Toako, kakak Ken titik. A.I.I.I.N. mengerutkan alisnya ketika mengenal siapa yang datang berlari ke arah mereka itu. Orang itu adalah Ken Oke yang berjuluk Toat Beng Siang Kiam, paman gurunya. Setelah mereka berhadapan, Ken Oke juga terkejut bukan main mengenal siapa gadis yang melakukan perjalanan bersama Chun Song dan tampak akrab itu. Eh, engkau. A.I.I.I.N. titik. A.I.I.I.I.N. cemberut dan cepat ia mencabut pedangnya. Melihat ini, Chun Song terkejut dan memegang lengan gadis itu. A.I.I.I.N. moi, Ke Toako ini sahabat baikku, bukan musuh. A.I.I.I.I.N., aku adalah susokmu, paman gurumu, kata pula Ken Oke. A.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I